Intro Untuk mengantisipasi dan mencegah maraknya peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kota Medan, petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara kembali melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kota Medan. Setelah saya apel, tim gabungan yang terdiri dari BNN, Polda Sumatera Utara, TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial pun langsung turun ke sejumlah titik tempat hiburan malam. Pagi hari ini BNN Kota Medan Sumatera Utara bekerjasama dengan instansi terkait Polda, kemudian TNI, Kota Medan, kemudian Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melaksanakan operasi di tempat hiburan dan juga tempat peredaran penyelagunan narkotika. Ada pun lokasi pertama yang disisir petugas gabungan adalah ke arah jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan, Helvetia, di mana lokasi tersebut berada dua tempat hiburan malam yang jarak keberdekatan dan disinyalir tempat hiburan tersebut menjadi tempat peredaran narkoba. Dua tempat hiburan malam yang menjadi target razia petugas yakni Diskotic The Blues dan Green The Blues Karaoke. Di tempat hiburan malam Green The Blues tersebut kosong karena diduga informasi razia sudah bocor. Selanjutnya petugas gabungan pun menuju ke The Blues yang berada di kompleks milenium dan lagi-lagi petugas pun mendapati tempat hiburan tersebut tutup dikarenakan dalam acara menyambut tahun baru 2018. AKBP Agus kasih pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa razia tersebut dilakukan untuk menciptakan kota medan yang bersih dari narkotika. Sebagai bentuk pengawasan dan pemeriksaan untuk menciptakan kota kondisi, situasi menjelang di tahun baru. Supaya lingkungan bersih narkotika di medan khususnya dan Sumatera Utara. Kebetulan yang tadi dua tempat kondisi kosong. Dari Medan Sumatera Utara Tim Meliputan Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati! Terima kasih.